Halo Sobat PMI semuanya, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di segmen kesayangannya kita yaitu Dosis, Dr. Neksis bersama saya Hanifa. Yang kali ini kita akan membahas mengenai dunia vitamin dan suplemen dan perlukah kita sebagai orang yang sehat untuk mengkonsumsi suplemen vitamin. Nah seperti yang kita tahu, tubuh kita seperti orang yang pilih-pilih makanan menuntut berbagai banyak nutrisi untuk berfungsi sebaik-baiknya. Namun tubuh itu tidak bisa memproduksi nutrisi tersebut sendirian, maka kita harus mendapatkannya dari makanan atau suplemen. Nah vitamin itu sendiri terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, E, dan K. Nah vitamin ini disimpan dalam jaringan lemak, kemudian untuk yang vitamin kedua, vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B1, B2, B3, B5, kemudian B7, B9, B12, dan juga vitamin C. Nah vitamin ini larut dalam air dan mudah sekali diserap oleh tubuh. Nah apakah tubuh memerlukan vitamin setiap hari? Jawabannya ya, namun bila pertanyaannya apakah tubuh memerlukan suplemen vitamin setiap harinya? Jawabannya belum tentu. Namanya juga suplemen, suplemen itu artinya tambahan, maka diberikan bila kekurangan. Nah suplemen dalam bentuk kapsul, tablet, sirup, itu memang mengandung zat vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Namun pada dasarnya, vitamin itu sendiri bisa didapatkan dari asupan makanan sehari-hari, seperti nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah, susu, dan sebagainya. Nah suplemen tadi memang berfungsi sebagai pelengkap zat fizi. Maka jika dari unsur vitamin itu semuanya sudah didapatkan dari asupan makan, maka tidak perlu untuk konsumsi suplemen vitamin. Terus siapa sih yang perlu mengkonsumsi suplemen vitamin? Yaitu, satu, individu yang memang memiliki kekurangan pada vitamin tertentu. Kemudian yang kedua, individu yang memiliki batasan pada pelamakan. Kemudian yang ketiga, individu yang memiliki kondisi tertentu yang direkomendasikan oleh dokter untuk mengkonsumsi suplemen. Maka, memang kebutuhan vitamin itu pada masing-masing individu berbeda. Sebaiknya, idealnya konsultasikan kebutuhan vitamin dan suplemen kepada dokter atau tenaga kesehatan di dekatnya. Selanjutnya, ada nih mitos seputar suplemen yang beredar di masyarakat. Salah satunya, yaitu, dok, benar nggak sih suplemen itu bisa menggantikan pelamakan sehat? Jawabannya, tantannya adalah bahwa suplemen itu memang memiliki kandungan vitamin yang bisa melengkapi nutrisi tubuh. Namun, tidak ada yang bisa menggantikan pelamakan dari sumber pangan asli, yaitu makanan kita sehari-hari. Faktornya, bila kita makan mangga aja, itu kita sama dengan mengkonsumsi vitamin C, vitamin A, protosa, serat, dan mineral lainnya. Faktor menarik lainnya juga, yaitu dari vitamin D. Vitamin D ini disebut juga dengan vitamin senang matahari. Nah, jika tubuh kita terkena senang matahari, tubuh akan memproduksi vitamin D, dan kita bisa menunggu kebetulan vitamin D biar kita berjumlah di waktu-waktu yang direkomendasikan. Jadi, haruskah kita konsumsi suplemen vitamin setiap harinya? Jawabannya, bukan ya atau tidak. Namun, berkaliasi. Tentu tergantung dengan kebutuhan masing-masing individu, berikut juga dengan gaya hidupnya. Jadi, suplemen vitamin itu bukan penyelesai masalah dalam semalam. Namun, merupakan pelengkap dari kebutuhan zat izi yang memang kurang dalam tubuh kita. Jadi, teman-teman, dengarkan tubuh teman-teman, dan konsultasikan kepada dokter atau penadilan medis kesehatan terdekat. Kemudian, makan makanan gizi seimbang, berjemur, dan buatlah pilihan yang tepat mengenai konsumsi suplemen. Sikap utamanya adalah sikap tidak berlebihan, ini merupakan ujiannya. Jadi, tadi untuk penjelasan mengenai vitamin dan suplemen. Nah, untuk materi selanjutnya, teman-teman ingin bahas apa nih? Boleh komen di bawah ya, teman-teman. Selanjutnya, jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax